Bisa ah? Pelak Mio masuk tuh disitu Masuk sini semua tangan Coba mami pengen tau apibat Coba kamu ngulis apibat rambutnya Kau aku takut Serem Banyak jarahnya Next era gengs Jumpa lagi di bar paling fenomenal Sejagat industri digital apalagi kalau bukan Duo Gacor Gila Ini jarang banget terjadi di Duo Gacor Kita ngundang bintang tamu yang udah diundang Dateng lagi dua kali Itu jarang Dan bisa dikatakan bintang tamu kita kali ini Memang bisa dikatakan ini bintang tamu dengan warna Yang paling berbeda dari semua bintang tamu lain Itu gue gak setuju Karena gak ada warnanya gue liat Tapi bermotif Kalau bermotif iya Mulai dari bajunya bermotif Kulitnya bermotif Hidupnya pun gue yakin Pasti super Bermotif Dan kita berharap di ending ada motivasi Ada motivasi buat semua next era gengs Selamat datang Popi Sofia Gak salah ya? Oh bukan mantes Makanya tadi gue bilang dateng lagi Popi Sofia Coba kali ini dia udah mantepin hati Amgas aja lah semua Gitu Mondi Tato Selamat dateng Mondi Di Duo Gacor Sedap Awas Awas Iya 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 Makanya kalo salaman mah Oh ini sakit beneran Sakit beneran Ambulan ambulan 411 Eh berapa sih 911 Ini kalo salaman sama Mondi yang aman aja Gini sayang Gini aja lah Gini Mondi apa kabar lo ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Baru kali ini Seumur hidup lo pake baju terusan tuh Apa sih ini bilangnya apa sih? Baby doll Dress ya Baru kali ini lo pake dress ya? Iya Sudah Tepuk tangan dong buat Mondi Berdiri dong Berdiri dong Berdiri Spill looks dulu dong Dari atas sampe bawah Berdiri Sedap Oke banget nih Oke banget Oh dia masih ada malu-malu cantiknya ya? Iya Aku baru bersama kali loh Seperti ini loh Oh biasanya pake ini kaos gitu ya? Coba muter 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 aja Set sedap Oh oke Coba coba kita spill outfit Dari paling atas Paling atas Yang dipake apa ini? Kalung dulu deh kalung Kalung Ini kalungnya pake bandulnya bandul apa Mon? Kayaknya bukan sembarangan ya? Iya Ini taring babi Taring babi Iya Oh asli ya berarti ya? Oh asli Ma megang boleh gak? Boleh ya Ngambilnya dari mana Mon? Jadi ini belum di amplas Kalo di amplas tajam dia Bakal Kalau dalam buat di jalanan itu pake ya harus goin Oh Oh Ya Makanya kalungnya harus banyak gitu Oh Betul Tetelaran Tetelaran Tapi kalo gue gak salah taring babi itu ada komunitas juga ya Ya Mas Berto di jatihasi ini kenapa banyak gitu saking beratnya dah karena aku ngumpulin Om jadi apabila aku lagi enggak ada duit bisa aku jual ini mas putih jadi mas putih enggak biasa 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 jadi kan namanya dijalankan kalau misalnya ada butuh-butuh Mas aku mau jualan inilah Oh nah kalau aksesoris tanuk babinya itu dari shopee apa dari mana beli enggak ada kadang ada komunitasnya kadang ada aku nyari sendiri yang itu nyari dimana tuh ini di Kalimantan lu on the way ke Kalimantan demi dapetin tarik babi itu iya dari babi beneran tembak gitu nggak jadi eh udah babi jadi si babinya itu itu yang giginya yang kan suka ngosek-ngosek kan copot sedih nah itu Oh berarti bukan karena jadi babinya aman ya dia tetap hidup tapi ini yang copotannya tapi udah izin cincin-cincin 12345 ini sedap Hai itu apa cincin apa ceritanya ceritain dong maka dari tiap bentuknya ini ya buat variasi aja variasi ya kalau misalkan Oh jaga-jaga juga sih Oh jangan jawab apa-apa mukul gitu ya kalau ini ini apa biar kayak Dragon Ball ini apa handband handband ya buat gelang tangan itu ada logo apa sih Hai udah ini udah hancur ya sudah lama banget Oh sablonannya pecah pecah sepatu-sepatu eh betul-betul ini yang tuh itu pilihnya sih iket pinggang apa gimana sih mon ceritanya ke sering ya iya ke sering ini itu buat apa tuh ini buat apa ya buat cuman asesoris emang asesoris doang ya asesoris sepatu sepatu ini sangat aduh bermakna banget udah berapa tahun lumayan sih lumayan nih setahun ada eh belum lah Oh belum apa cerita dibalik sepatu itu kok ini sepatu banyak kenangan kemana aja om aja sama sepatu itu sepatu ini adalah kuda-kudaku sepatunya sepatu ini adalah kuda-kudaku sepatu ini adalah kuda-kuda aku bener eh mon minum dulu mon minum ini gue tambah nih ini tapi sorry but nih leci ada rasa-rasanya kurang ya ya nggak apa-apa apa aja sip seder sikat mon nah mon minum dulu eh ceris dulu salut salut buat mondi yang jauh dari Jawa Timur jauh dari Jawa Timur on the way kesini gokil ngomongin pakai sepatu susah tidur lo pakai juga tidur lo pakai juga tuh sepatu kan talinya banyak enggak enggak buka ya nggak susah pakai sepatu itu tadi balik lagi ke ngomongin sepatu sekarang gue pengen lebih detail deh tato total udah berapa tato dalam badanmu sebenarnya kalau total berapa kayaknya susah sih karena kayaknya yang pertama kali jarum tinta tato itu menempel di sekujur tubuh lu itu berada di bagian mana ini pertama kali tangan dua punggung apa langsung dua-duanya serius pertama kita langsung dua itu kapan apa tuh itu pertama kali ditato kapan Hai pas berhenti sekolah itu berhenti sekolah SMP SMP lunato SMP aku SMP mungkin lagi nih kali SMA kuliah kali Nato SMP serius SMP kelas berapa kelas 3 mau lulus-lulusan SMP itu enggak tahu dia Oh mereka enggak tahu tapi kan kalau di sini kelihatan nih Enggak kan aku selalu pakai tangan panjang Oh bener-bener SMP atau SMP 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 lulus omongan pertengahan mau lulus tapi jasa SMP udah ada punya berarti sekarang ditahan Oh ditahan jasa SMP oke nah terus kalau SMP udah Nato di sini sampai rumah kelihatan kan apanya pas dirumah kan kebuka baju kelihatan ya pas aku mandi aja ketauannya itu Oh ya yang ajak pertama sepamu mandi konsep outdoor gitu gitu ya kelihatan jadi enggak bukan karena kan pas aku mandi aku andukan gitu kan aku langsung lari Toto ada mama di kamar Oh sejak kapan kau punya tato kata dia gitu karena pacemana kamu ini kan tato masih sekolah kayak gini-gini ya udah ya gimana nasi sudah jadi bubur ya kan gitu yang penting mah tato itu bukan kriminal mah gitu mohon gue sering lihat beberapa selegram emang yang tato di mata tuh semua sampai mata gitu nah jadi pertanyaan gue karena gue ketemunya lu tato di mata itu awal mulai yang bikin lu berani udah ya mata tuh tato deh itu gara-gara apa alesannya mohon gara-gara alesannya aku lalu nattomata iya gara-gara apa ya karena ada suatu prestasi akulah eh apa tuh hal yang bikin lupus kalau boleh tahu kalau boleh tahu aja Hai ah karena aku keguguran itu ini umuran berapa tuh iya belum lama pas sama mantan suamiku yang ini Oh i see oke oke tuh masih di tato nih akhirnya mata akhirnya tato mata pertanyaan gue ada efek samping nggak ada-ada ketakutan nggak sih satu lalu di mata tato mata sebenarnya sebulan sebelum monato tuh mikir-mikir gue takut buta takut ini takut ini ya kan Mama juga nggak ngijinin kan jangan aku tato matamu katanya takut nanti nggak bisa ngeliat bukan nggak bisa ngeliat nggak bisa anakmu nggak bisa bahwa ini maminya loh nggak kenalin nggak bisa ngelakuin ya kalau aku prinsipnya apa yang bikin aku bahagia ya udah gitu kan udah akhirnya aku langsung tato mata gitu kan harusnya tuh satu kali suntik ini enam kali karena aku gagal gagal tuh maksudnya apa ternyata nggak masuk enggak aku niatnya warna biru kayak ambar luk ambar luk luar negeri nah ya tau kan warna biru disuntik ke mataku malah warnanya putih nah loh disuntikannya tuh emang emang biru ya kan emang biru di tangan juga biru pas suntik ke mataku kok putih gitu oke fix ganti aja yaudah man ijo aja ya di ijo emang ijo disuntik ke ijo ternyata tetap sama putih loh gimana gitu kan tukang parno juga ya karena tukang tato itu ya adalah fix warna hitam aja lah gitu karena akhirnya jadi enam suntik oh enam kali nih totalnya kamu ada ini nggak ketakutan infeksi apa gitu takut sih aku sampai parno loh soalnya kan aku sampai buta seminggu apa itu buta seminggu itu diproses yang yang suntik pertama atau yang keberapa tuh buta seminggu setelah disuntik setelah disuntik besok karena jadikan suntik mata itu kita harus habis suntik mata habis satu mata kita langsung tidur minum bodrek biar tidurin dulu baru besok kita ini karena kalau nggak itu kita langsung ngaruhnya ke otak ngaruhnya ke otak bisa sakit dan mata mata kita pun jadi bengkak gitu jadi eh harus yang tukang tato itu juga harus profesional banget gitu harus profesional nggak boleh kebanyakan cinta nggak boleh terlalu dalam jarumnya karena takut Hai atau itu di disuntik itu di putihnya apa dimana sih Iya di putihnya di putihnya di putihnya kan ini aku ada ada yang masih kurang kurang apa masih ada putih-putih nah itu itu lebih berapa mon ah bayar berapa biayanya kalau nato mata kalau itu murah sih sama temen kalau kawan-kawan rata-rata satu satu mata sejuta seengah kadang sampai kalau yang kenal sejuta kalau yang enggak kenal ke hubungan temen tuh berapa emang biasanya mon rata-rata paling dua jutaan dua juta satu mata udah dapet korting 50% ya cuman kalau aku udah kayak udah saudara jadi adanya berapa ya udah mon hayu Oh tapi mon sedengar-dengar lu ya orang nato mata gitu banyak yang kena resiko buta gitu sekarang ada sih eh sebelum aku yang udah lama-lamanya gitu yang udah seniornya kadang udah merasakan kayak istilah buram Oh kalau aku mah oh oh alam dah pas raja gitu aja asli 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 eh tapi kalau gini kan gue tahu nih kalau tato di badan itu kan ada laser lah sekarang ya kan bisa dihilangin nah kalau tato di mata atau gimana cara ngilangin nih tato di mata ada lasernya sih ga ada lah ya jadi seumur hidup tuh ya seumur hidup kita sudah temen gue emang ada yang tato removal laser gitu ada tato removal asal tapi gua atau kalau tato removal rasel laser yang di mata tuh gua enggak tahu kalau di kulit ada iya di kulit ada ya kalau mata enggak seumur hidup ya paling lo pakai putih lo potong ikut bentuk mata sih gitu bolongin tengahnya Chris softline nya tapi bukan yang tengah luar ya gitu bener bisa perawatannya susah nggak sih di mata apa tuh itu perawatan kamu apa terus awal mulanya tuh pasti tato matanya tuh kita enggak boleh kena siram matahari kita ngeboleh kena debu gitu kan ya jadi tiga hari harus pakai kacamata terus atau dirumah aja lebih bagus gitu ya lebih bagus karena kalau kena debu jadi infeksi gitu Nah itu yang ngeri Nah kamu sejauh ini berarti udah berapa lama nih nato mata udah udah belum setahun tapi ya setahun udah pernah ngerasain apa Beb maksudnya aduh mata gue berair terus atau apa gitu keluar belek segera laku karena karena terlalu kebanyakan suntikan aku tuh orangnya gini loh orangnya penasaran gitu penasaran yang ekstrim ekstrim aku tuh jadi Mas kok ini belum sih ntar juga nyebar mondi gitu sabar besok juga nyebar tambah lagi lah kataku emang nggak sakit tambah lagi aja udah kataku yang gitu penasaran kan akhirnya tambah-tambah terus ya kan akhirnya efek sampingnya aku paling kalau apa jam 2 tersubuh gitu jalan subuh paling udah perih gitu perih bengkak gitu doang terus lu bau tidur aja tuh kayak gitu paginya oke lagi tapi kalau abis di tato itu kan kalau gue nggak salah nggak boleh digosok-gosok gitu man kalau di mata mandi bisa aja boleh bisa cuman kalau pas awal kalau tata mata itu kita bangun tidur air mata kita hitam semua serius ya iya dua hari kadang kalau kita enggak 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 bisa iniinnya itu terkadang rapet mata kita mau terapet maksudnya rapet itu harus kita eh sering-sering kita melek lu sering ke dp nama melek gitu ya enggak sering kita mendusin gitu mendusin apa ya mendusin itu bangun lah ntar bangun ntar tidur oh biar kalau pagi-pagi pas bangun enggak susah untuk meleknya iya 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 kalau ngomongin soal tato tato yang paling lu jaga enggak bakal pernah lu blok nah itu kan tangan kiri lo kalau gua salah di blok tuh ya kan yang paling lu enggak mau blok yang menurut ini tato bermakna banget buat lu yang mana nama anakku yang di sini ya kalau ini johan ini apa bebele apa bebele belu ya ini Aizungan suami oh mantan johan nama anak yang dimata bawah ini juga sama nama anak apa sih tulisannya johan johan ibad johan ibad almarhum suami oh oke waduh eh tapi sorry nyokap-bokap masih sehat deh alhamdulillah cuman bokap siri oke ini tanggapan orang tua lo pas lunato mata gimana nih mereka sudah tahu sih mereka udah tahu gimana ya Oh orangtuaku gini nggak papa kau mau melakukan apa saja yang penting satu mama minta jangan kriminal itu salut salut respect nah hehehe Beb kalau Johan gimana tanggapannya Mami gitu matanya diapain kau hitam-hitamin gitu kan ya nggak papa kita juga ilang iya tapi keren sih oh gitu oh malah dibilang keren anakku terima terima itu hal paling indah yang nggak bisa dibeli oleh siapapun sih ketika anak lo kayak bersyukur banget gitu ketemu lo gitu ya kan ada tato nya ya tapi sorry kalau boleh tahu lo tadi mantan suami seumur hidup udah berapa kali menikah udah pernah udah pernah berapa kali berkeluarga menikah empat kali empat kali oke sorry nih Bunda nanya Johan dari isa boleh minum boleh boleh tegak langsung sikat sampai kita mulai menyelam ini minum-minum yang banyak say jadi tadi yang gua mau nanya katanya udah empat kali menikah ya nah Johan ini dari yang almarhum atau dari yang mana dari yang almarhum itu suami pertama berarti ya iya berarti dari suami pertama ada anak satu Johan sekarang umur 4 tahun sekarang 4 tahun baru sunat juga dia Oh baru sunat iya Johan berarti baru habis sunat umurnya 4 tahun ini satu-satunya nih berarti sekarang anak lo satu-satunya baru ada Johan doang ya oke terus kemudian sempet nikah lagi yang kedua kali nah itu cerai cerai meninggal juga atau gimana karena cuman ada maunya doang Oh karena ada maunya doang sorry tapi kita boleh nggak ngebahasin dulu but-but-but nanyainin nggak apa-apa enggak apa ya yang pertama itu kan berarti meninggal meninggalnya kenapa karena kecelakaan ini turut berduka ya Iya jadi aku baru aku baru lagi baru baru beringkah terus hamil 6 bulan kan Amel Johan mungkin udah jodohnya dan takdirnya segitu kan ya mau gimana lagi ya kan Oh lu pas lagi kandungan 6 bulan ya Iya kandungan 6 bulan oke dia ngajakin pulang dia ngajakin pulang itu eh pulang yuk itu dia juga sebelum aku nggak tahu loh sebu ya namanya macisi orang meninggal itu kan aku nggak tahu ya kan biasanya ya namanya anak kan nggak pernah ngajakin sholat kok dia ngajakin sholat Oh tiba-tiba almarhum ini ngajakin sholat terus ngajakin pulang pulang bareng jadi nongkrong malemnya nih siap-siap nih ya kan pakai sepatu nongkrong sama anak-anak ditanya sama temennya eh lu mau kemana mau pulang pulang kemana udah capek lah satu dia mau istirahat mau tenang gitu ya udah akhirnya pulang udah tuh pulang kita naik motor nah dalam pertengahan dia ngebut kamu ngantuk nih kata dia gitu ya ngantuk ya udah pegangan tanganku jangan jangan dilepasi sampai aku pulang aku enggak mikir pulang kemana gitu kan Oh pulang ke rumah kali ketak kan gitu kan ya taunya enggak lama tuh enggak udah habis itu berarti lo kecelakanya bareng berdua posisi Johan lagi dalam kandungan awalnya itu Johan yang enggak ada awalnya jangan enggak ada tuh awalnya anakku yang enggak ada gitu jadi almarhum masih bisa ini posisi di rumah sakit Johan nafasnya sorry masih dalam kandungan masih masih bisa ini dia selamat nih selamatin si almarhum udah kritis di saat itu itu juga akhirnya di hari itu juga yang sama meninggal kayak istilahnya sampai dokter pun ngomong ini maaf ya Neng ini kayaknya eh pertaruhan nyawa ini si bapak sama si anak kayaknya si bapaknya mau ngalah jadi gue kepikiran gitu tuh gitu kayak ada disitu aku sedih loh sedihnya apa tisu-tisu nggak papa dok kataku nggak papa dok anakku istilah nggak papa anakku pergi anak masih bisa bikin lagi gitu kan kayak yang lain sama suamiku gitu anak masih bisa cari lagi tapi suami yang seperti dia belum tentu ada ya kan gitu doang kayak gitu doang eh jelas aku ngomong seperti itu atau udah marhum mungkin ngalah pertaruhan nyawa gitu kan ya mungkin dia lebih memilih biarkan anaknya hidup biarkan anaknya hidup dibandingkan boleh nggak cuman kayak misalnya apa kata-kata terakhir yang mau sampaikan ke suami gitu mungkin udah berlalu gitu tapi kalau misalnya boleh mengucap sesuatu gitu ke dia mudah-mudahan dia denger apa yang pengen lo sampein ya aku pengen ngampein ke dia gitu ya ya Tuhan ya kalau aku mau nyampein ke dia gitu ya eh dia selalu ngomong gitu nanti ya Mi aku temenin nanti kita lahirin aku pengen ngeliat muka kamu kalau nanti lahiran kayak mana gitu kan ya aku temenin nanti aku ajani gitu kan ya eh sekarang cuman aku ngomong anggap aja ada dia ya di sini ya aku udah lahirin anak kamu dari 6 bulan sampe aku lahiran sendiri aku bertaruh nyawa sendiri demi 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 anakmu gitu demi anakmu demi ngebesarin anakmu sekarang anakmu sudah besar dia sudah dia sudah udah udah bener-bener jadi anak yang bintar bisa ngaji selawatan di masjid bahkan ajan di masjid dia yang ajanin sampe dia yang doain kamu gitu aku juga terima kasih sama kamu gitu kan ya karena karena kamu mungkin ngalah karena kamu mungkin ngalah demi anak gitu terima kasih banyak gak gampang buat melahirkan tanpa suami gak gampang 6 bulan berturut-turut sampe lahiran lahiran sendiri biaya sendiri gampang tapi yang mata mungkin dihitungkan belum nanti kelima sih aku tuh suka ada lu 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 biar gak terlalu ini yang penting janji aku sudah lunas dan Mondi berhasil membuktikan kamu wanita yang kuat almarhum ya sudah melahirkan anaknya sudah mendidik anaknya sekarang sampai umur empat tahun mana ada mana ada anak umur empat tahun udah bisa aja di masjid sholawatan di masjid bahkan sampai aku pulang mami-mami kalau bisa jangan ditator lagi ya Emang kenapa Johan nanti apinya sedih disana ngeliat Ami ditator lagi tuh ini the real single fighter hidupnya ini the real single fighter dan sekarang dia berhasil mendidik Johan secara single parent Lee Johannya juga udah 4 tahun sehat berprestasi soleh juga sampai adzan di masjid lu luar biasa so nggak bisa sih orang ngejudge ngejudge kayak kamu gitu pasti orang stereotype sekarang ngeliat asal ibunya tatoan apa gitu pasti nganggep anaknya ya pasti diurus nggak bener nih gitu kan well lihat apa tadi udah hafal ini juga ya Al-Quran gitu-gitu luar biasa kalau misalnya masih boleh tanya lagi sayang nah itu kamu getnya apakah jauh-jauh tuh sampai akhirnya kamu ada yang suami ke dua tiga empat gitu oh ngejudge pas Johan umur 4 bulan apa 6 bulan karena aku pikir gini 4 bulan 6 bulan setelah lahir ya ini anak kayaknya butuh kasih sayang seorang ayah ya betul Hai nah akhirnya ya udah lah karena kita nggak sefrekuensi jadi kita berpisah itu kalau boleh tahu waktu itu apa temen sesamaan tongkrongan atau bagaimana enggak karena aku memang aku yang pengen pisah gitu anak sudah ada apa ya gak sekomitmen sama dia sama dia udah nggak cocok lah ya berapa lama dulu kalau boleh tahu yang kedua tuh usia pernikahannya berapa lama setahun setahun setengah lalu cerai habis itu berapa lama lagi tuh sampai ketemu suami ketiga ketiga aku cuman bulan 6 bulan temen tongkrongan bukan anak-anak pang juga anak pang juga yang sebelumnya anak pang juga enggak kalau yang kedua enggak Oh kedua bukan oke yang anak pang ini kenapa waktu itu akhirnya kamu memutuskan mau tuh menikah sama dia ya karena apa ya karena dia bisa berbau sama anakku gitu kan aku juga senang sama dia ya itu karena si yang ketiga ini bener-bener kayak istilah tulus gitu sayang gitu sayang sama anaknya sama ibunya gitu ya terus posisinya karena ada suatu problem udah kita akhirin aja setahunan juga ada bulan bulan yang ketiga baru ketemu yang keempat nih nah yang terakhir ini sorry sekarang posisi masih ada suaminya udah cerai lagi Oh sudah cerai lagi kenapa itu yang keempat kenapa anak pang juga sama anak pang ya karena suatu kekilafan lah kekilaf siapa yang hilaf nih yang hilaf siapa kalau boleh tahu ya sayangnya Oh kenapa desai apa sih yang hilaf-hilaf ya gimana ya eh ada pihak dalam rumah tangga gitu ya aku tuh niat jujur oke baik itu kan mungkin salah juga kejujuran aku tuh malah jadi suatu bumerang buat diriku aku mau jujur biar rumah tangga tuh nggak ada yang ditutupin kan maaf mau nanya jujurnya itu setelah kejadian kenapa sebelumnya jadi sebelum itu berarti jatuh minta izin enggak aku lagi sama-sama kita sharing berdua aku mau jujur nih biar nggak ada yang di Oh tutupin kau pula juga jujur ya sama aku kita dia jujur aku jujur oke fix ternyata udahlah kita jujur gini gini udah dia dia tahu sebenarnya ya sorry gua hilap kayak kayak gini-gini posisi gini-gini lu terima syukur enggak ya udah katakan gitu kan ya aku gimana ya berani lah berani Emu apa bahwa aku salah gitu aku salah berani gitu seterah mau dia terima enggak ya udah syukur ya kan gitu yang penting aku udah niat jujur kalau aku menjalankan rumah tangga terus tapinya aku menutupi itu betul sampai kapanpun gak bakalan ini akan jadi borok juga semuanya gitu berarti bener nih say masalah ini ya pihak ketiga ya biasanya ya menurut berita yang beredar konon katanya lu pernah nganter suami gua ngatau suami lu yang mana gitu untuk di hotel gitu serius nganter suami lu iha iha iya kalau ini fix yee enggak ini doi kerja atau gimana atau enggak jadi almarhum suamiku Oh ini yang almarhum iya lu tungguin iya jadi istilah gimana ya eh ya namanya masih kita masih muda yang masih Aduh umur juga masih belasan tahun dia lagi pengen gitu ya terus dia lagi pengen ya kan eh gue nggak bisa ngelayamin lu gitu karena lagi karena lagi apa lagi ngambung bulan bukan enggak sebritos mulan Mesil lagi Hammy Oh iya mean yee kayak ya 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 jadi teswami almwaerum suamiku earlier dengan banget apa tuh kuat bangetita mgrus jadi kataku eh pada takutnya naruhkan aku juga lagi sakit ygakan perutku takut emosional jadinya kalau ngeri keluarin nih terus ke lagi sakit nih kata aku kan ya udah terus kayak mana ya udah deh marah gitu ya udah lebih baik gua kesan aja lah lu mau nganterin gua enggak gitu kata dia gitu kan ya udah ayo ayo udah ayo naik motor Oke sampai di lobi lu mau mesen yang mana cewek yang mana kata gua tapi hati-hati gua minta satu jangan pengennya ada yang penyakit gua bilang gitu cewek ini hotel-hotel hara secara haraf ya hotel atau itu temen atau di booking atau gimana enggak di hotel di hotel tapi tinggal ada-ada bisa pilih selimut gitu ah bisa pilih selimut kan maksudnya bisa pilih perempuannya ya Oh ngerti-ngerti gua ngerti gua di saat itu waktu itu milih perempuannya pakai apa aplikasi atau gimana nomor gelang langsung aku di show di show ya langsung kataku langsung kau pilih saja yang mana seramu aku tunggu di lobi katakan gitu daripada aku lagi hamil terus kelamin ku kenapa-napan aku kenapa-napa lebih baik ya udah silahkan kalau boleh tahu itu dulu bayar berapi lagi sama rumah kalau hotel tuh kalau itu aku enggak tahu Oh yang transaksi dia iya udah aku nunggu di lobi aja aku ngerokok aja aku minum aku ngerokok secara sejam ada terus dia turun dari tangga udah udah selesai ya udah ayo kita pulang udah eh tapi kamu ada iseng-isengnya ngasih Beb nanya gitu gimana yang enak nggak gitu iya ada-ada aja lu pernah kayak enak-enakan dia apa gue enak-enakan dia apa gue lu nanya gitu enak-enakan dia lah kata dia gitu Oh ya udah udah gitu aja lu nanya kenapa enak-enakan dia gitu aku mau orang gimana ya nggak mau ngambil pusing gitu aku orangnya slow aja kalau kata dia ya udah kalau aku misalkan kayak cc pada umumnya yang ada malah jadi ribut Iya kan bermasalah udah kalau kata dia ya udah cekin aja selagi di selagi buat dia bahagia buat dia seneng buat di happy ya udah silahkan pergi mudah banget easygoing orang easygoing kalau di Indonesia nggak dapet sih tapi bener-bener easygoing moan tadi ngomongin solusi ya masih muda belia anak lu sekarang 4 tahun kalau boleh tahu sekarang umur berapa sih moan 20 kamu pernah nggak Beb melakukan hal yang sebenarnya mirip kayak suami kamu lakukan pada saat itu kamu yang lagi pengen aku boleh nggak yang main sama temen aku gitu enggak enggak pernah aku seperti itu by the way kamu hyper apa gimana pada saat itu lu merasa lo hyper ngasih sorry dalam seksual life lu tuh hyper seminggu kalau lu nggak berhubungan ngisup nggak nggak sehari kalau nggak bisa aku nggak bisa pokoknya sehari harus minimal sekali harus pokoknya sehari harus ada oke sehari-hari tiga kali empat kali harus walaupun yang lagi dalam kondisi misalnya nggak ada suami nih udah cerai gitu itu kamu gimana tuh berarti ketemen aja sini eh nah 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 udah gitu oh gitu kalau pengalihan situasi dan kondisi ya tapi kalau pas lagi ada suami gas hari tiap hari tiap hari itu bepe iya langsung enggak saja lo paling suka style apa sih ah style api mon kalau aku lebih suka kalau aku yang di atas oleh karena aku dari kerawang boing kerawang okei kerawang di kalian ya maksudnya kalau gigi itu lebih suka mainnya dimana di rumah di tempat tempat kayak yang kasurnya harus yang ini ya spring bednya pegasnya harus dimananya juga jadilah everywhere ya paling ekstrim lu pernah berhubungan dimana di jalanan gitu jalan Hai dimananya di trotoan atau tengah lampu merah kalau sudah suami istri ya pasti kita di rumah dong ya tapi kalau soal-soal street pamah ya udah seperti everywhere nah ya oh gue malah Texas kita Texas gue justru enggak tahu sama sekali tentang kalau misalnya anak punk tuh berhubungan seksualnya gimana emang kalau lo boleh spill biasanya gimana sih Beb kalau misalnya anak punk nih kan masing-masing punya kebutuhan tuh itu biasanya apa mereka sama temen jajan eh ayolah lu suka gue gue suka lu kita apa gimana enggak 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 biasanya gimana oh paling kalau dari orang pada oke membutuhkan paling wicet Oh setelah ini juga ah men cariin dong ibu nggak ada nih pakai aplikasi lu aja micet ya udah nih udah dia langsung bisa langsung udah digital sekarang udah digital juga ya duitnya mennya kayak buat itu micet hahaha mon tapi menurut definisi Pak ngapan mon ah menurut pang itu apa menurutku pang itu apa kebebasan freedom dem karena dua teman gue bilang apa pang itu enggak masih nggak harus jalan lu bebas aja depan itu lu tidak merepotkan orang publik kebebasan dalam segi kita eh freedom dalam kita bebas harus ke mana nggak bebas brutalis kebisa kayak gitu bukan bebas bukan bebas bebas mukulin orang apa itu bukan itu ya tapi bebas dalam dalam mengekspresikan dan menjalankan hidup gitu ya bukan kayak gitu ya hidupnya sometimes melewati norma ya tapi lu nggak merugikan siapa-siapa gitu kan sekarang lagi ada pasangan gitu Btw jbtw lau eh ya di salting-satingnya kenapa betina gini-gini salting em dan deket Mada ayo ketada sama dari satu tongrongan lo nih ya dunia nyampang pespa cuman kalau untuk ke jenjang pernikahan nanti dululah belum dulu ya masih cek ombak dulu ya istirahat dulu nggak sih fokus-fokus ke anak dan cari duit nah ngomong-ngomong soal cari duit nih ngomong-ngomong soal cari duit nih mon lo kan sekarang followers tiktok berapa ya mon 600 ribuan ya iya iya terus kalau Instagram apa nama Instagramnya yang sekarang paling sekarang aku sekarang tuh paling monditato28 itu follower udah berapa ya baru-baru ya baru-baru karena yang lama udah ke-hack dan kebanyakan akun fake oke bikin pakai foto lu iya jadi sering sekali itu banyak yang salah tanggal kayak orang mau endorse atau orang mau apa kok sombong gini-gini gini-gini nggak dibalas padahal itu akun fake bukan akunku jadi gitu yang yang ke-hack itu yang mondi Johan bukan yang banyak followers satu mondi apa ya aku lebih ada johan bukan iya oke yang sekarang di IG berarti baru mulai lagi ya baru nge-add kerja sama mama mondi di mondi tato28 itu yang asli nah tadi kenapa gue nanyain soal itu karena gue penasaran nih mon maksudnya kan lu udah udah bisa dibilang lah cukup banyak pengikutnya diundang podcast sering kan iya lu tetep ngamen ngamen tetep lah tetep jadi lu nih maksudnya lu gak ada kepikiran kayak setelah lu masuk diundang-undang podcast lu punya nama besar lu gak ada kepikiran kayak kayak tato gue mulai harus dihapus itu enggak ada enggak ada hal yang lu sesalin nggak ada aku tetep jadi diri aku sendiri Oke tetep jadi diri lu sendiri dan selamanya lo akan di jalan atau lu ada kepikiran gua kayaknya di dunia konten oke nih mau jadi content creator ah gitu karena semua ada ada jalannya bener jadi eh jika aku nggak ada job untuk konten aku lari ke ngamen-ngamen kita ngamen aja dulu gitu kan misalkan anda rezeki ada konten oke yuk gitu biasa ngamen dimana sih aku biasa ngamen di lampu merek gondrong kalau enggak jam di jawa timur Surabaya gondrong gimana nih Tangerang kenteng Yes 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 aku boleh boleh tahu ngasih kalau ngamen tuh sehari rata-rata bisa ngantongin berapa kalau lagi rame ya paling 200 sehari 200 kalau lagi sepi paling lima puluh paling banyak seumur hidup Rekor sehari sehari paling ditotalin paling kadang 300-200 dari itu pun aku kirim buat semua keluarga Yang penting sama keluarga, kalau aku gampang Kalau ini endorse gitu udah pernah dapet? Alhamdulillah endorse udah dapet, tapi semenjak karena ya karena Yang kemarin dihack gitu-gitu ya? Iya, tadinya susah Kesendet lagi, waktu itu produk apa Beb udah mulai masuk ke kamu? Kayak fashion, terus beauty, makeup, skincare Terus? Baju-baju, tas, segala macem Fashion sih masuk gitu Terus skincare, fashion, makanan gitu ada? Makanan juga masuk, sempet tuh Makanan kalau ngirim lu kemana, Mon? Hah? Ngirimnya kemana nih? Ke Tenggerang Oh ke Tenggerang Kayak parfum juga Oh gitu, udah banyak Yes, kembali lagi dengan Mondi yang baru saja menemukan posisi PWnya Karena dari tadi dia bingung gua duduknya ga enak banget Enakin! Asik Saya enjoy-enjoy, Mon Ngomong-ngomong apa yang tadi kita lagi ngomongin apa? Jadi gini ya, jadi ada info juga katanya anak kamu pernah viral nih Selain lu nya viral, anak lu pernah viral Iya, sempet viral anak lu Video manggil-manggil almarhum katanya ya Iya Apa cerita tuh, Mon? Aku kan buka salon waktu itu Aku lagi Gini lagi foto-foto Ya kan Suamiku yang kedua tuh Lagi Lagi Apa namanya Lagi beli makan keluar Anakku kan kayak pempes doang kan Biasanya Emang aku ajarin manggil si almarhum itu ayah Manggil suami baru api Gitu Aku lagi foto Yah Ayah Ayah Gitu Aku foto-foto aja bodo amat kan Ya orang manggil siapa sih kataku kan gitu Yah Ami Ada ayah Ayah siapa sih kataku kan Ayah ibat Aku udah duk-duk Aku langsung siapin kamera Takut-takut Misalkan ada gangster Orang jahat Ya kan Aku cuma berdua-dua sama anakku Aku gak mikir ke Apa ya Ke bawah itu Gaib Gitu kan Langsung Kan aku rekam Langsung dia Ayah Ayah mana Gak ada siapa-siapa di sini Dek Ada kata dia Yah Ayah Ayah gitu Langsung aku merinding Langsung ku matiin Langsung Masuk sini Malem-malem lagi Malem jam 12 Ya ampun tengah malem pas banget Posisi dimana nih Di salon Di salon Di salon Jadi dia emang sering Jadi itu Aku Percaya atau gak Percaya ya Dia tuh sering Kalo kecil itu Johan Kayak Kiranya Johan disini Disitu kan gak ada Tembok Oh gak ada tembok Oh gak ada tembok Jadi main bola Kecuali kalo ada tembok Disitu balik lagi dong Ya betul Ya kan Tep Aku disini Johan main sama siapa Main bola Kok kau Kau malah Bolanya balik lagi sama-sama Kamu Gitu kan ya Orang ada api Ami Katanya gitu Api mana Api ibat Katanya Api ibat kan udah gak ada Ada Ami Ini Nih Johan main Main bola ya Katanya gitu kan ya Langsung main bola Mantul kayak Main sama orang Iya Aku merinding Aku giniin Sampai aku giniin Anakku ya Coba mami pengen tau Api ibat Nih Usap sama dia Disitu Aku langsung Disitu aku langsung nangis Aku sampe mohon Tolong Udahlah Kita udah beda Oke Kita udah beda Alam Udah beda alam Jangan ganggu lah Aku bisa ngurusin Gitu Aku mohon Dan ganggu lah Gitu kan Aku masih bisa ngurusin dia Gitu kan ya Gitu Udah kan Ami udah percaya Kan ada api kan disini Namanya bocah kecil ya kan Iya bener bener Bocah kecil tuh gak bisa bohong Iya Disitu Nah terus Itu pas Johan umur berapa tuh sayang Viral ayah ayah Setahun Satu tahun Sekarang dia empat tahun Dia masih pernah begitu lagi gak? Engga Paling cuman ngomong Ami Tuh ada api disitu Udah Udah gitu aja Karena setau gue emang Apa Berdasarkan cerita lo tadi kan Johan belum pernah ketemu sama Ayahnya kan Karena 6 bulan masih di Karena aku sering ngasih unjuk fotonya Oh foto Oh Jadi minimal dia mengenali Sebelum aku ngasih unjuk foto Kan hp almarhum itu Dia yang megang Oh Oke Jadi dia tau ini Bapak kandung dia sendiri Oke Oke Eh Ngomong-ngomong nih Lu kan Dengan penuh tato Dengan kehidupan lo Yang lo pilih lah Jalan lo sendiri gitu kan Eh Lu dulu kalo gue gak salah Ada foto lo yang dulu belum Tatoan ya Iya Yang belum ada tato di muka gitu Ada Lu Cakep juga ya dulu ya Cik ya Di mana di IG Iya Eh di IG ada kan Ada di Instagramnya Lu gak ada tato nya kan dulu tuh Iya Rambut lo juga emang kayak gitu kan Ini kan kalo sekarang lo di Poles ya kan Keren juga loh rambut lo tadi Pas udah di ini kan keren juga ya Karena dia gak butuh terlihat cantik ya Rambut lo pengen keliatan apa adanya Apa adanya Nah Iya kan Ngomong-ngomong soal gaya hidup Kalo seandainya anak lo ngikutin Gaya lo Tanggapan lo gimana Ngikutin kehidupan Gue mau lah Oh jadi lo boleh bebas Anak lo jangan Iya Bahkan dia aja Kalo aku pulang nih Misalkan aku tambah tato Mami Janganlah Mami ditato Gitu Malu ato Mami Gitu Dia selalu mengingatkan gitu Kalo aku pulang Jadi dia tuh selalu Apa ya Karena didikan Didikan Dalam orangtuaku seperti itu Aku selalu bilang Pa Tolong Ajarin anak aku ini Jadi anak yang bener Gitu Jangan sampai kayak aku Gitu kan Aku fokusnya di duit Buat nafkahin Kalian Tapi tolong Urusi anakku Biar anakku Menjadi agama yang kuat Anak yang soleh Ya Gitu Nah Johan suka request Mami jangan nato lagi gitu Lo dengerin ga? Engga Engga Dia ngomong terakhir Cuman Mami Mami jangan sampai Punya api baru ya Oh itu Jangan punya api baru Oh dia gak mau punya api baru juga Kalo tato baru gak apa-apa ya? Tato baru jangan Jangan Karena dia udah ngomong juga Mami jangan nato lagi Gitu Mon Itu berarti lo modifikasi tubuh lo tuh Tato Terus tindik di lidah Behel Terus ini apa? Piercing Ya piercing Di sini Terus ada mau nambah apa lagi? Apa? Di sini juga ada Oh di itu Pesei Ada Eh itu Ngomong-ngomong piercing lo berapa ya? Ring bro Ukuran 40 Buset Ma Cuman ini juga masih longgar 40 udah longgar? Ini bisa dicapot lagi Bisa Ini tuh Ala Lo berarti sebenarnya bisa ke sekitar 4 4 berapa ya? Pelek mio Bisa Pelek mio masuk tuh disitu Masuk sini semua tangan Cuy Udah Udah A A lagi Masuk Udah Udah Pake lagi deh Itu tapi mau stop sampe situ aja kan? Yang ini enggak kan? Pengen ya Oke Ini juga masih longgar Masih pengen digedein Karena kan Masih cukup Ini semua jari juga masih Udah 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 Kita percaya banget Maksudnya kalo kecabut Ga enak kalo direkam Iya putus Udah Itu ada rasa sakitnya ga sih Mon? Apa tuh? Ini disini Kayak gitu lo tarik-tarik ada sakitnya ga sih? Sakit ada Oh gitu Sebulan Sebulan sakitnya Iya Minum dulu ya Minum dulu Sof 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 Ceput tahan buat Mondi Iya 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 Ceput tahan buat Mondi Mondi Dan gokelnya Mondi syuting bawa-bawa abang Gila abangnya Mondi Gila Eh btw kamu di Karawang Abis ini kan pulangnya ke Karawang Bener kan? Apa? Ke rumah mama angkat ke dulu Oh gitu Baru paginya ke Karawang Ke Karawang itu rumah sendiri atau gimana? Iya rumah Rumah sendiri Udah rumah sendiri alhamdulillah Hasil ngamin Itu di rumah tinggal sama siapa ya? Masih Johan doang Dua Orang tuaku, mamaku, adikku, anakku Itu rumah hasil ngamin lo tuh Hasil nabung Jadi aku ngamin Aku ngamin di jalan Aku menafkai adikku, anakku, mamaku, papaku, nenek, dan konakan Dari ngamin Dari ngamin Dari ngamin Dari ngamin Yang tadi record sehari 200-300 itu dikali Wow Jadi aku harus sehari target 200 100 buat nenek 100 buat nenek 100 buat kuat kaku Wow Respect Respect, Bor Respect Respect Iya Karena kalo misalnya orang-orang di jalan gitu kan kita taunya buat dia happy-happy aja udah duitnya Gak buat mabuk, buat apalah Iya Kalo kamu buat keluarga ya Iya Gak semuanya anak punk seperti itu Iya betul Gak semua anak punk kayak gitu ya next era gengs Nah that's why Modi is the real fighter Yes Eh kita ajak main games ya Kita ajak main games yang bernama Potato Atau Pendapat Orang Berkerja Berkerja Yes Yes Oke Gamesnya namanya Potato Sekarang sudah ada Potato Yang diatasnya ada Yukrinon Yukrinonnya Lucu-lucu Unicorn Unicornnya Nah disini udah ada Hal-hal yang viral Dan kita mau tanya pendapatnya Modi Nah kan nyusain nih Kebiasaan nih kru Nih kan Tuh Nah Oke Yang pertama adalah Modi Gimana tanggapan Modi Tentang orang yang viral dengan cara yang bisa merugikan dirinya sendiri sampai masuk penjara Tanggepannya Ya tanggepan lu Menurut lu gimana tuh tentang belakangan kan ada aja anak pejabat lah gitu kan Akhirnya masuk penjara keluarganya rusak Tanggepanku apa ya Apa gunanya mereka seperti itu Wih itu dia Mondi Biar apa gitu kan Iya Tangannya gimana sih Ih Gede-gede aku sama orang seperti itu Iya Sekarang yang rusak bukan dianya doang Keluarganya harta ilang Iya Semuanya merugikan segala-galanya Merugikan Bener Untungnya apa Gak ada Gak ada Gak ada ilang banyak Iya Jadi satu kata buat orang kayak gitu apa Mondi Mampus dah Gak ada Oke Yang kedua please Jadi gue bacain Yang kedua Anarki juga gue bukanya Oke Yang kedua adalah Coba kasih pendapat kamu tentang banyak jalanan yang rusak di wilayah Indonesia Contoh yang kemarin sempet viral Lampung Lampung Apa pendapat lo tentang jalanan yang rusak di wilayah Indonesia Silahkan Mondi Aduh Tolonglah Dibenerinlah Ini Indonesia Jangan fokus sama dengan kantor, apartemen di tinggiin, perusahaan, segala macem Lihatlah jalanan, orang-orang yang dibawa Tolonglah Pokoknya fokus banget, fokus banget ke daerah Yang daerah bawah ini loh Kalau di Kerawang masih di jalan rusak gak? Banyak Coba gimana komentar lo Pesannya Pesannya Sebagai warga Kerawang ya Tolong banget untuk Siapa ya Pejabat setempat lah Pejabat setempat Setempat Tolong benerin banget Jalanan yang Kerawang, daerah Baju Jaya Dan sekitarnya Tolong dibenerin Karena banyak Tragedi kecelakaan Karena Jalanannya Ambles Gara-gara jalanannya bolong Atau gak rata Ya kan Dan tolong banget dikasih lampu untuk daerah tatoang seperti daerah sawah-sawah itu Karena disitu kan Banyak yang nyeblung ya Banyak yang Tragedi Begal ada Begal? Begal juga Karena gelap gitu emang Begal rawan cuy Tolonglah Apa ya Pemerintah setempat Pemerintah setempat itu Tolonglah bantuannya Bener-bener saya setuju juga nih buat wali kota Tanggerang nih terutama ya Itu please banget Cipulir seskualdo ya diginiin dikit aja dikit aja dikit aja ya Banyak-banyak kok dikit aja gitu Jadi kita mobilitas, perdagangan, traffic semua lancar Iya Iya kan Oke next Lanjut yang ketiga Yang ketiga terakhir gimana tanggapan Mondi tentang macetnya Jakarta Haduh Haduhnya itu udah lelah sekali ya Dari dulu tahun ke tahun selalu macet tuh Jakarta Iya Tangkepanku Ya Allah Ya Tuhan Ya semoga aja tolonglah Kasih sisi terbaiknya gitu Iya Tolong Jangan mikirin untuk ngebesarin gedung-gedung Besarin proyek-proyek Ujung-ujungnya mangkrak Bikin para wisata Para wisata Para wisata Iya Pikiran aja dulu jalanan nih Jalanan ini Ya setiap hari pasti Bagaimana caranya supaya Jakarta itu tidak macet Bener Gitu Gimana caranya jalan biar terus lancar Gak macet Jadi kan kita enak buat jalan kesana sini Emang kita nggak punya kepentingan masing-masing Iya bener Kalo macet kayak gini Kita harus nunggu Aduh macet banget nih Kapan saya pengen nih Ya kan gini-gini Tolonglah Iya Tolong banget Tolong Aku pengen denger sekali Jakarta itu selalu Lost Lost Setuju 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 Gila banget Dan jangan mikirin gedung terus ya Bener Jangan mikirin gedung terus Jangan yang udah bagus dibagusin gitu ya Oke Yang terakhir Ini kertasnya ada tulisan ekstra dikit nih Apa pendapat mondi tentang orang-orang yang gak suka sama mondi Haters Ini nih Ini Ini Dari tadi nungguin dia Yang penting tuh haters mondi gak ngurusin gedung-gedung Hahaha Betul Udah 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 Aduh Aku sangat-sangat bersyukur banget sama-sama orang-orang yang Aduh Pedes nih Oh gemes banget dia kayaknya nih Pokoknya yang gak suka sama aku gitu yang menjatuhkan nama ku atau misalkan ya blablabla Ya namanya dunia kayak gini ya kan Mau kalian seperti apa sama aku mau kalian gimana sama aku komentar kayak apa aku mah mohon maaf ya bodo amat Pokoknya gimana pun kalian menjelekan aku kalian mengibahi aku gitu kalian yang dapet dosa aku yang dapet pahala Weee Well said girl Jadi kalo ada haters Savage Tanpa kalian aku gak bakal bisa jadi seperti ini Oh bener 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 Tapi emang haters dimana-mana datengin cuan Iya Betul Haters gonna be hate Pokoknya aku sangat berterima kasih banget sama orang-orang yang istilahnya gak suka sama aku Bener bener Yang malah ningkatin engagement lu di sosial media ya Semakin mereka membuli semakin mereka menjatuhkan Ah si Mondi buat apa cewek tatuan gini gak ada masa depan blablabla Semakin orang itu menjatuhkan semakin aku bermotivasi bahwa Oh aku harus dendam positif nih Dendam positif Dendam positif Gak boleh dendam negatif dong Dendam positif itu berarti ibaratnya Ini kata-kata baru nih Iya Dendam positif adalah bagaimana lu mengkonversi dendam itu jadi sebuah Rasa dendam menjadi hal yang positif Prestasi Betul Cakep Mondi Itu ya cakep Mainkan dulu Gibson lu Mon Hajar Eh clippernya mana ya O-A O-A Dia bawa clipper Oh ini bawa clipper Oke Thank you banget buat Mondi Udah main ke duo gacor Thank you Jangan lupa lagu yang sering lo mainin di jalanan Dibawain setelah kita closing juga ya Iya Kita berdua pengen ngucapin thank you banget ya Thank you Tadi kata-kata Mutiara kayaknya udah Udah banyak Iya Udah banyak banget kata-kata Mutiara Thank you buat Mondi Pokoknya kita doain karir Mondi lancar Amin Selalu sehat selamat Dreziki mengalir dress Bisa menyupport keluarganya Betul Bisa mendidik Johan ya Johan jadi anak yang soleh Dan bermanfaat bagi rusa dan bangsa Yes Bang osa undur diri ya Dan misalnya jantrenya juga kini bicara mamen undur diri Dan ku gantikan tugasmu ayah Doakan aku ibu Restu mu sertai langkaku Ayah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax